Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak sholat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima bagaimana status hadis di atas. Baik itu jelas sekali, jangankan sholat kok. Jangankan sholat, bukan satu sholatnya, status puasanya. Jangankan masalah sholat, masalah perilaku dinilai. Awas hati-hati. Nabi pernah menyampaikan seperingatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, menekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa. Meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan kawlazzur. Kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercelah. Maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata-kata, saya tidak butuh, ngapain kamu puasa? Saya tidak butuh. Kau puasa yang tidak saya terima, ngapain kamu puasa? Jadi kalau masih ada orang puasa, senang mencuri. Ada orang puasa, senang mencelah. Ya itu kata Nabi, Allah tidak butuh pada puasanya. Yang seperti itu, ngapain puasa? Allah tidak butuh pada puasanya. Ini bahasa-bahasa yang sangat tegas sekali. Sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas puasa, fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa, masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Al-Asiyam, kitab Al-Asiyam, Sayyid Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Kala Rasulullah SAW, an'abih warirata radiyallahu ta'ala anhu khal. Kala Rasulullah SAW, hadis riwayat sahabat Abu Huraira, semoga Allah berhidai kepada beliau. Beliau menyampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, lihat kalimatnya, Asiyamu junnatun. Puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk. Yang kotor, yang tidak baik, dibuang. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rofath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, terrofath. Awas hati-hati, begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya, ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang, orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung. Makan, minum. Baik. Kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Gini ya. Nah, ini batal. Jelas. Selesai. Yang ini, ini yang kadang-kadang tidak disadari. Merusak. Gibah. Mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan. Ini batal puasa. Jelas hilang 100%. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah. 50% pahala hilang. Mencela. 50% hilang. Menuduh. 50% lagi. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Setelah itu, misalnya, mohon maaf, berdusta. 25% misal. 50-50, 100 tambah 75. Minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa. 75%. Walayajhal. Jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa ma'asyid. Ya, dari kata jahalah. Orang berbuat ma'asyid tersebut jahalah. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 17 sampai 18-nya. Innamat tawbatu ala Allahi lilladzina ya'amaluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tawbat karena mengerjakan perbuatan salah. Jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama, karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu. Kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awak sati-sati es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf. Itu gosip salah. Memang salah tahu, tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya, tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sehingga, cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebatkan orang lain berdosa. Misalnya, Fikri berapa tahun kemarin usianya? Tujuh tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda tujuh tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling hamba pakai sepeda Fikri. Tidik-tidik-tidik-tidik belakang. Orang dosa sehingga, cuman orang heran. Itu siapa? Atau ada orang kakek usia tujuh puluh tahun, misalnya. Pakai sepeda cucunya yang lima tahun, keliling komplek. Dosa sehingga, cuman orang pada bergibah. Itu siapa? Iya, yang tidak ada kerjaan. Atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa. Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafas, maka, maaf, Allah tidak butuh pada puasanya. Apalagi meninggalkan sholat.